Halo selamat ina, balik lagi di video Inspirasi Pena bersama aku Dayu di segmen Toxin atau Talkshow Inspiratif. Nah, di segmen Toxin kali ini agak berbeda dengan segmen-segmen sebelumnya, karena kali ini kita mendatangi secara langsung dengan resumen kita, yaitu Kak Dimas Indiara Senja. Nah, sekarang aku lagi ada di rumah kertasnya Kak Dimas Indiara Senja nih. Oke, kalau gitu kita langsung aja kenalan sama Kak Dimas. Silahkan, Dimas. Oke, kenalan nama saya Iqbas Indiara Senja, saya penulis dan founder dari Rumah Kertas. Bisa dijelasin, rumah kertas itu apa? Oke, rumah kertas itu komunitas menulis, diskusi, kemudian juga tokoh buku dan berbit sekaligus. Oke. Lengkap ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang karena kita sudah bertemu dengan Kak Dimas nih, jadi kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan sahabat Ina yang sudah ditanyakan melalui komentar Instagram. Oke, langsung aja kita bacain di postingan yang pernah diposting inspirasi Pena, yaitu toksin episode 3. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan nih, Kak Dimas nih, dari sahabat Ina. Nah, kita langsung aja lari ke pertanyaan pertama dari Kak Ariyanti Fitria. Nanti pertanyaannya kita tampilkan di sini ya. Dari Kak Ariyanti Fitria, Kak, penulis yang hebat ialah penulis yang bisa menyajikan sudut pandang yang berbeda dalam tulisannya. Nah, bagaimana caranya menghadirkan sudut pandang yang berbeda itu, Kak? Silahkan, Pak Dimas. Tampil ya, ya. Sudut pandang yang berbeda, memang. Suara penulis yang baik adalah penulis yang bisa mencari kekhasan, termasuk di dalamnya adalah tentang sudut pandang. Sekarang, misalkan ini kaitan dengan serpen ya? Iya. Serpen sekarang sudah post-struktural, sudah tidak lagi pada gaya-gaya lama, ya, bukan. Penggunaan sudut pandang orang pertama dan orang tiga. Tidak, aku, dia, dan, enggak, kalau sekarang sudah bisa memakai hidup pandang orang kedua. Oke. Kamu sudah membaca buku, kamu sudah datang ke rumah kertas, kamu menghadiri di alur, kamu menemui seorang sasram di rumah dinas, kayak gitu. Jadi, seolah-olah pembaca itu menjadi tokoh, itu salah satunya. Yang kedua, sudah tidak lagi kemudian sudut pandang itu sebagai manusia di dalam serpen, banyak sekali. Misalkan, banyak nih, kayak di kompas, ya, bagaimana kemudian pot itu menjadi makhluk. Setiap hari, si pemilih rumah itu sangat baik kepada saya. Saya selalu dibersihkan, saya selalu disiram, kayak gitu loh. Jadi, sudah tidak lagi monoton. Cerah-cerah-cerahnya seperti itu. Bahkan, bahkan saya sendiri pernah nulis kemarin, saat dua bulan yang lalu, di Minggu pagi, itu serpen dengan tidak ada narasi. Oke. Dialog doang. Itu boleh tadi, Mas? Boleh. Cerpen yang cuma berisi dialog aja? Boleh. Boleh. Sini, saya lagi mengembangkan serpen dengan bentuk artikel jurnal. Sudut, abstrak. Kata kunci, oh enggak lupa. Jadi, sekarang sudah mulai, sudah keluar dari konvensi yang lama. Sudah, 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 sudah. Jadi, itu untuk Kak Fitri Ramin, sudah dijawab oleh tadi, Mas Sudir Pandang. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Dwi Sugiyarti 76. Bagaimana caranya mengolah sebuah ide yang kita miliki menjadi sebuah tulisan yang menarik, sehingga mudah dipahami oleh semua pembaca. Sedangkan bagi saya, tidak mudah merangkai sebuah kata menjadi suatu karya. Mungkin Kakak punya rumus gitu sebagai rumus gitu untuk berbagi dengan kita. Nah, itu selesai, Kak Dimas. Ini mengenai ide, mengenai ide. Ide sebagus apapun, itu enggak ada artinya. Tapi, kan tidak dituangkan dalam karya. Itu yang paling penting. Dan kemudian, ide tidak mungkin datang seketika. Kita butuh persiapan. Kalau itu, kita membaca. Ya, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah punya ide, bagaimana kita mencurahkannya dalam tulisan. Makanya kita harus membiasakan diri untuk membaca karya orang dulu. Kalau kita sudah membaca nih, karya-karya di Koran, di Buku, Autologi, dan sebagainya. Nanti, kalau dalam tayronnya Freud, ya, Sigmund Freud, itu masukkan dengan Bapak Sadr. Oke. Kalau pas nulis, itu keluar semua. Oke. Nah, kalau ada orang yang mana-mana jika jalan, nulis, itu berarti bacanya kurang. Oke. Justru kalau kita banyak baca, kita nulis itu sudah keluar semua. Kalau bingung. Mana yang harus diselesaikan ya. Berbeda. Berbeda. Yang sejarah membaca bingung. Karena tidak ada kata-kata. Yang membaca membaca bingung. Karena terlalu banyak kata-kata. Ya, betul. Tapi kan nanti yang banyak baca itu kan asik. Kalau dia berbaca, oh, lagi seperti ini deh. Kita mencari celah ide yang belum dikatakan itu yang seperti apa. Oke. Jadi ide itu sayang sekali kalau tidak dituliskan. Jadi tidak dituliskan. Jadi tidak dituliskan. Ini rekembangkan. Itu akan dituliskan. Betul-betul. Ini menarik nih. Banyak sahabat Ina yang menanyakan tentang ide. Bagaimana cara memanage ide yang ada di otak kita. Nah, ini jawaban dari Kadipas adalah kita harus sering-sering membaca. Dengan kita banyak membaca, kita akan mengerti mana ide yang harus kita tuangkan. Mana ide yang harus kita tuliskan. Begitu. Dan semakin banyak kita membaca, semakin banyak pula kata yang akan muncul sebagai ide penulisan. Betul sekali. Oke. Gitu. Untuk Kak Dwi Sugiharti ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Suahidah Aisyah. Kak, bagaimana cara agar membuat cerita lebih menarik dengan alur atau plot sederhana? Terima kasih. Oke. Sebenarnya, masalah plot alur itu kan, ya lagi gitu doang kan. Alur macu, bermundut, campuran. Tapi bagaimana kita mencari ini, misalkan kekhasan dari tulisan kita. Misalkan, cerpen-cerpen yang sekarang itu kan cerpen-cerpen yang unik-unik gitu. Misalkan dari kata pantalnya, tokonya yang unik-unik, misalkan. Dan itu gak harus kemudian berat-berat. Kemana cerpennya Amatul Hari yang juga ada sebagai cerpen terpaik Kompas 2019. Itu ngomongin tentang jalan perpatah. Lama-lama kayaknya tentang larangan mengemis. Kan sederhana sekali. Iya. Bagaimana kemudian menceritakannya. Gitu. Kalau masalah plot, pasti gini gitu doang. Gitu. Aju mundur, Aju mundur gitu doang kan. Gimana kita mencari sesuatu yang unik gitu aja. Kayak gitu. Nah, caranya apanya? Lagi-lagi membaca. Gitu. Lagi-lagi gitu. Jadi, rumus paling gitu untuk mengembangkan sebuah ide agar menjadi tulisan yang bagus, itu kita harus banyak-banyak membaca. Kita akan menemukan plot, alur, ataupun isi cerita yang unik dan bagus untuk membaca. Untuk semua pembaca kita. Itu ya dengan kita membaca juga gitu. Kita akan menemukan ide-ide dari membaca itu tadi. Gitu. Nah, terima kasih kepada Kak Syahida Aisyah atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Selly.ns. Nah, ini bagaimana cara kita menulis dengan percaya diri. Karena kadang kita merasa minder untuk mengeluarkan tulisan kita. Oke. Gimana? Kita harus yakin bahwa semua butuh proses. Sapar dipun. Ya, seno, bina, citaran, atau siapapun. Pasti nulis pertama itu jelek. Tetapi bagaimana kemudian dia harus menguasai diri. Kan di dalam teknologi beratukan musuhnya adalah diri sendiri. Gitu kan. Jadi, kalau kita sebelum meralahkan yang lain. Kita kalahkan diri. Ah, iya, 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 iya. Rasa malu dulu. Kita harus pede. Itu dulu kuncinya. Kita harus pede. Oke. Bahwa kemudian nanti karya kita jelek. Ya, nanti kita akan ada evaluasi. Oh iya, karya saya dulu jelek loh. Kita kembangkan lagi. Harus diperbaiki lagi. Gitu. Yang penting, yang pertama ketika kita sudah punya karya. Jangan malu memublikasikan. Memublikasikan, ikut lomba, dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai malu. Karena itulah yang nanti akan mengekang kita. Bagaimana akan berkembang kalau terbayang-bayang sama rasa tidak percaya diri, rasa malu, dan sebagainya. Semua butuh proses. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita itu nggak boleh malu ataupun merasa minder dengan apa yang kita miliki. Di dalam diri kita itu memiliki skill atau kemampuan sesuatu untuk melakukan sesuatu itu. Jadi kalau kita nggak bisa melawan apa yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita melawan orang lain? Jadi musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Yang pertama kali harus dikalahkan adalah diri kita sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Mayang underscore SW. Kak izin bertanya, gimana ya caranya mengatasi stuck saat menulis? Soalnya kadang aku suka dapat ide, mau bikin cerita, kalau ceritanya udah setengah jalan, tiba-tiba stuck itu aja baru menawarinya. Terima kasih. Oke. Ini penyakit banyak penulis ya? Khususnya penulis bunda. Penulis baru, sorry. Penulis baru. Ketika sudah menulis, sebenarnya stuck. Ini salah satunya faktornya adalah karena dia tidak membuat keraka tulisan. Oke. Jadi langsung stuck menulis gitu aja. Coba udah bikin keraka dulu. Oh, permukaannya ini. Nanti isinya seperti ini. Oh, nanti editnya seperti ini. Itu kan udah kayak gitu. Itu terhindar deh jadi yang namanya stuck. Tapi kalaupun itu sudah dijalani. Kemudian kok tetap stuck ya? Itu coba deh kita jangan memaksakan untuk kita setengah. Daripada karena ini jelek. Kita berhenti dulu. Kita cari mood poster. Bisa dengan dengerin lagu. Dengan nonton drama korea. Atau membaca. Justru membaca. Oh, coba nih kan. Baca kan yang lain. Nanti malah justru ada tanda ide. Tapi yang jelas, Kalau kita berdiri di tengah jalan. Jangan tinggalkan karena sudah jadi hidupnya setengah. Sayang. Oke. Jadi biarkan aja dulu. Nanti kalau kita sudah dapat mood. Dengan cara tadi. Ntarin logo. Setelah kemudian cari baca. Nomor atau apapun. Kita kembali lagi kalau udah apapunnya. Selesaikan. Oke. Gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan sebelum menulis itu. Kita harus membuat kerangka penulisan. Gitu. Seperti contohnya kita menulis skripsi aja deh. Oh iya. Nah, menulis skripsi itu kita ada kerangkanya gitu. Urut-urutannya. Pertama kita harus membuat yang namanya judul dulu. Atau mungkin apa nanti ada pembahasan gitu. Ada penutup dan ada kesimpulan. Begitulah dengan kita akan menulis sebuah karya juga. Contohnya karya novel atau karya cerpen. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Cindy Bae. Kak izin bertanya perihal puisi. Setiap puisi yang dibaca apa maknanya? Dan bisa berbeda sesuai dengan perasaan kita pada saat membaca tersebut. Oke. Puisi yang baik itu adalah puisi yang ketika dibaca itu orang terketar. Orang yang dibaca lagi. Kemudian di dalam puisi itu ada teori yang namanya kematian pengarah. Jadi memang ketika kita menulis terserah membaca. Oke. Jadi bisa jadi. Tadi yang ditanya. Bisa jadi masing-masing orang bisa merasakan berbeda. Karena kan pengalaman pribadinya beda-beda. Betul. Dan kita sebagai pengarang tidak usah ambil pusing. Iya. Mungkin terserah aja pembaca mau menafsikan seperti apa. Ini teori the death of the author. Itu ada. Jadi pembaca kita juga kita menulis aja. Bahwa kemudian pembaca kok punya tafsir yang berbeda dengan kita. Atau pembaca A dan C. B beda juga apa-apa. Karena pengalaman mereka berbeda. Betul. Begitu teman-teman. Dan pertanyaan selanjutnya dari Kak Kalista underscore VNCNT. Saya mau tanya Kak cerita yang bagus itu yang bagaimana? Apakah cerita yang berkesan? Apakah cerita yang dapat membuat pembaca masuk ke dalam cerita yang dibawakan? Atau cerita yang banyak kata-kata diksinya? Oke. Cerita yang baik. Ada cerita yang memindahkan antara aku lirik menjadi aku publik. Pengalaman penulis itu menjadi pengalaman membaca juga. Jangan hanya aku lirik. Pengalaman pribadi. Tapi aku lirik menjadi aku publik. Oke. Tokohnya itu seolah-olah semua merasakan. Oke oke oke. Tidak hanya sebenarnya cerita aku aja. Tapi kok kayak apa yang saya rasakan? Iya bener. Itu tulisan yang baik seperti ini. Nah gitu loh yang selama ini jadi banyak pertanyaan sahabat Ina juga. Itu Kak tulisan yang baik itu seperti apa sih? Nah itu tulisan yang baik itu tulisan yang mampu membuat si pembacanya itu merasa bahwa di dalam tulisan itu merasa oh ini aku banget gitu. Gitu ya Kak Dimas ya. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Minda underscore R. Apakah pegangan untuk memulai sebuah tulisan yang apik cukupkah hanya dengan menggauli KWI, memperhatikan tanda baca dan demikin dari Taifo? Terima kasih. Oke. Bangunan tulisan itu kan ada dua ya. Bangunan RUH dan bangunan wujudnya. RUH nya itu kan lebih kepada kekuatan, fiksinya dan sebagainya. Tapi juga butuh bangunan ini, fisik, apa yang berbahasa. Jadi penulis yang baik itu harus tahu EYT. Minimal di HP nya itu ada KBBI online. Atau punya, kalau dulu ya. Kalau dulu itu harus punya KBBI di rumahnya. Nah itu kan sekarang udah gampang ya. Ada saja. Karena kita harus bisa meng-edit dulu. Kata-kata harus bagus dan sangat tidak boleh ada Taifo. Nah caranya gimana? Edit dulu tulisan kita. Ketika udah jadi jangan sudah biarin. Kita baca ulang. Kita baca ulang, baca ulang, baca ulang. Kita akan menempol oh ini ada Taifo. Nah gitu loh. Jangan sampai tulisan kita Taifo nanti akan beda. Dan itu bisa beda makna. Peradaban silam dengan peradaban islam itu beda. Padahal cuma I dan Islam dan silam itu beda. Iya kan? Iya betul betul betul. Gitu loh. Dan itu fakta. Makanya sebagai penulis yang baik harus mengakurati KBBI. Oke. Puebi ya sekarang ya. Iya Puebi. Harus. Nah itu juga Kak Niem dan Skor R. Jadi selain kita itu memiliki atau mempelajari KBBI. Kita juga harus menggilari yang namanya Taifo. Karena itu akan merusak keindahan sebuah tulisan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.